Sultan Mah Bebas Ungkapan ini sangat cocok untuk pembalap asal Ceko, yaitu Karel Abraham Lalu kenapa Karel Abraham mendapatkan julukan Sultan? Tentu ada alasan dibalik ia mendapatkan julukan Sultan Karel Abraham adalah putra seorang pengusaha kaya sekaligus pemilik sirkuit Berno yang dulu rutin masuk seri balapan MotoGP Tak hanya itu, ayah Karel Abraham juga memiliki tim balap bernama Cardion AB yang sangat berperan penting pada karir balapan Karel Abraham dari mulai masih di kelas 125cc di tahun 2005 hingga tembus ke kelas utama MotoGP di tahun 2011 Banyak yang menuding mulusnya karir balap Karel Abraham karena sosok ayahnya karena tidak ada prestasi yang mencolok yang ia rai Namun, Karel Abraham sekarang telah pensiun dari MotoGP Musim balap terakhirnya di tahun 2019 bersama tim satelit Ducati, Reale Aventia Racing